Nah ini kan tinggal sekarang jelasnya bisa saya dipanggil misalnya, saya menyarankan misalnya duduk bersama TTP juga yang dulu melepaskan hak itu Juga bisa menjelaskan kan, memberikan keterangan apakah itu bagian daripada HGU atau tidak, kan clear Dimana-mana ini, di Indonesia, saya melihat kalau ada case yang begitu gak bisa diselesaikan secara baik Itu biasanya jalan airnya kan menggunakan kekerasan Kelihatannya kan memang dukungan pasangan bermartabat ini kan dukungan dari pusat itu kenapa? Saya pikir itu Gapura itu akan menjadi monumen Ya kalau dalam dunia politik, monumen mangkrak Kita sebagai masyarakat Sumatera kan sebenarnya sungguh prihatin dengan model-model pengelolaan pemerintahan seperti ini Ini hanya buat pernyataan, kemudian tidak diresasikan Kalau sandainya kalian berkeberatan dengan keberatan kami, gugatlah kami di pengadilan Ada penumpang-penumpang usahawan yang ingin bersama-sama masuk di lokasi ini dengan menumpang kepada lokasi support center Yang Mami minta itu, bagaimana? Tolonglah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat kami Jangan nanti hanya jadi slogan Indonesia Tanah Air Beta Tanah masyarakat tidak punya, air pun beli Bagaimana menuju Indonesia Adil dan Maka? Bagaimana di PTP, ada itu, parik dalam, kemari itu ditanam PTP semua Kalau yang kesana enggak, bagian hutan yang dibagikan Saya ingin mengetahui di mana letak lokasi titik pematangan lahan tahun 2020 Penanggap hukum khususnya Kapolda kan, kalau ini sudah ditanamkan di pihak Polda Su Minta ini tolong itu diterusuri Ya saudara, konflik di atas selahan yang akan dibangun support center oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih berlanjut dengan kelompok tani Delhi bersatu Mungkinkah konflik ini akan berkepanjangan dan apa dampaknya jika persoalan ini tidak juga diselesaikan Kami akan mengupasnya bersama dengan pakar ilmu komunikasi dan juga ketua prodi Magister ilmu komunikasi Universitas Sumatera Utara, Dr. Iskandar Zulkarnain Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel Terima kasih Terima kasih Pak Iskandar, kita masih mengangkat isu yang menjadi polemik sampai saat ini adalah pembangunan support center pak Yang dekat Kuala Namu ya Yang dekat Kuala Namu yang saat ini lahannya masih menjadi rebutan antara kelompok tani dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebenarnya kita mendapat informasi A1 bahwasannya kelompok tani mengapa sejauh ini tidak mau pindah ternyata mereka mengantongi SK10 pak Yang menyatakan bahwasannya tanah yang mereka tempati saat ini sudah mereka sebenarnya tidak mendapat izin hagi itu pak Kalau konflik ini terus-terus berlanjut maka ini akan berdampak juga pak ya bagi masyarakat itu sendiri Pak Iskandar melihat konflik yang terjadi seperti apa Baik pertama begini yang namanya konflik kalau dibiarkan ya ini kan pasti terus membesar Apalagi hari ini kita masuk sudah dalam tahun politik ya Saya sebagai akademisi melihat apapun konfliknya itu harus diselesaikan Apalagi di tahun politik kalau ini dibiarkan ini bisa membesar dan bisa gak ketentuan larinya kemana-mana ini Bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak apalagi dalam posisi tahun politik ini Ini bisa berakibat buruk bagi pembangunan secara nasional secara lebih khusus lagi ya pembangunan di Provinsi Sumatera Utara Jadi saya melihat begini Kalaupun tadi terjadi konflik misalnya diduduki oleh kooperasi atas nama kooperasi ya Kooperasi Tani gitu ya Lalu mereka pegang SK 10 tadi yang dari BPN ya Sementara Pemprov pasti juga punya dasar juga ya secara hukum Sehingga itu dianggap miliknya Pemprov Kan ini yang menjadi cikal bakal konflik ya Awal munculnya Jadi saya pikir ini harus dibuka Ya harus ada duduk Karena kooperasi Tani ini kan juga warga masyarakat Sumatera Utara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pimpinan Ya dari masyarakat Sumatera Utara ini juga kan harus membina Harus menjaga ya Ya terbuka saja regulasi dicari jalan keluar yang terbaik bagaimana Dasar-dasarnya apa Sudah tentu saya mengingatkan disini kita ini negara hukum ya Pasti pembuktiannya juga sesuai dengan hukum ya Jadi gak bisa misalnya memaksakan kenda Ini tanah saya Tapi ketika ditanya misalnya alas haknya apa Sebagai pemilih gak punya Tapi sejauh ini Bapak melihat ada keinginan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu pernah Bapak dengar Telah melakukan publikasi Transparansi untuk fakta-fakta sebenarnya Bagaimana mereka bisa mendapatkan tanah ini Kalau saya setahu saya belum ada ya Cuma yang saya dapatkan informasi melalui media juga Begitu habis masa HGU ya Istilahnya kan dulu HGU ya Dari PTP itu dikembalikan kepada negara Otomatis disini diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara Jadi mungkin itu yang jadi dasar Pemprov menganggap itu menjadi milik Pemprov Nah ini kan tinggal sekarang jelasnya bisa saya dipanggil misalnya Saya menyarankan misalnya duduk bersama PTP juga yang dulu melepaskan hak itu Juga bisa menjelaskan kan memberikan keterangan Apakah itu bagian daripada HGU atau tidak Kan clear Harusnya Pak ya Harusnya itu ya Tapi konflik masih berlanjut Pak Iya Bapak sebagai pakar dari komunikasi dan juga ketua pro di Magister Ilmu Komunikasi di USU Melihat Gubernur kita Edi Rahmeyadi Apakah memiliki skill untuk menyelesaikan persoalan seperti ini Saya pikir Sumatera Utara menjadi catatan persoalan tanah ini cukup tinggi ya Di Sumatera Utara dan dari pergantian satu Gubernur ke Gubernur yang lain Persoalan tanah di Sumatera Utara ini nampaknya masih di permukaan saja Belum sampai ke dalam Terselesaikan juga belum gitu ya Sehingga ketika ada konflik seperti contoh yang disampaikan tadi Misalnya masalah Sports Center Saya pikir ini hal yang harus diselesaikan dengan baik ya Terlebih ini tahun politik ya Sekali lagi saya catatkan ini tahun politik Dimana kondisi bangsa dan negara ini sensitifnya luar biasa ini Semua persoalan bisa digoreng ke sana kemarin menjadi persoalan politik Dan Pak Gubernur kan juga di masa akhir jabatannya ya Kalaupun beliau nanti ingin maju kembali Pada perudi keduanya Saya pikir kalau berhasil menyelesaikan dengan baik kan juga Beliau pasti punya reputasi yang baik Ya punya nama yang baik Menguntungkan bagi Pak Edi sendiri Dan catatan bagi pusat Persoalan tanah yang begitu banyak di Sumatera Utara ini juga Akhirnya bisa diselesaikan ya Dengan baik Saya melihat tidak hanya Sports Center saja ya Banyak sekali kan masalah-masalah terutama lepasan dari PTP ini ya Jadi daerah tidak hanya dekat Kuala Namu sana Sampir seluruhnya bermasalah kan? Ya dulu di apa dekat Marelan itu kan Itu kan juga dikuasai oleh masyarakat dan namanya apa masyarakat apa adat Adat Pak ya Pejuang masyarakat adat itu mengaku masih milik adat Tanah Ulayan Dari Tanah Ulayan Segala macam Jadi ini harus diselesaikan Kalau diselesaikan dengan sepihak katakan dengan kekerasan Ya dengan kekuasaan Nah ini kan bisa pakai apa Misalnya dikerahkan lah TNI dan Polri ya Dikawal diselesaikan digusur gitu kan Nah ini kan terjadi konfliknya jadi apa ya Jadi chaos wajah Jadi chaos bisa berdarah-darah Nah kita tidak inginkan seperti itu ya Sudah tentu pasti pemerintah punya kekuatan Untuk itu Tetapi kan bukan digunakan untuk itu Baik Pak kita ketahui Sport Center tujunya adalah untuk Mensukseskan dari Pekan Olahraga Nasional di tahun 2025 Sumut dan Aceh ya Sumut dan Aceh Dan konflik masih berlanjut Menurut Bapak Apakah Bapak memiliki keyakinan Bahwasannya Dalam tempo yang beberapa tahun lagi Sport Center akan Sukses Berhasil dibangun Saya pikir ya Membaca Dari apa yang terjadi ya selama ini ya Kebiasaan Pemerintah Ya dalam tanda penting itu Saya sebut pemerintah ya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Yang pemerintah Dimana-mana ini Di Indonesia Saya melihat kalau ada case Yang begitu gak bisa diselesaikan Secara baik Itu biasanya Jalan airnya kan menggunakan kekerasan Ya polisi di backup dengan TNI Ya udah digusur itu Ya para Kalau bahasanya pemerintah Para penggarap Atau orang-orang yang menduduki lahan Ya digusur aja gitu kan Yang kekerasan Nah ini sebenarnya gak kita harapkan Maunya Sebelum itu terjadi Ya dibuka lah Kenapa? Kita kan masyarakat Indonesia ini kan Masyarakat apa ya Yang bisa bermusawara Masyarakat yang penuh kedamaian Tahun politik ini kan Jangan dibawa semuanya Ke apa Ke tambah panas situasi itu ya Dibawa yang relax lah Yang enak Bermusawara Sambil apa disitu Duduk bersama Ada orang BPN Ada orang Pempro Ada apa Penduduk sana yang Atas nama kooperasi Tandi misalnya kan Duduk bersama Kalau semuanya dijelaskan Dengan terang-benerang Masa gak ada kata sepakat Dan tidak memaksakan kenda Dan tidak memaksakan kenda Jadi kita Ya Saya yakin lah Kita ini orang-orang yang dewasa lah Ya semua masyarakat ini kan Semuanya baik Pemerintah juga baik Untuk pembangunan Sumatera Utara Masyarakat juga mau bagi pembangunan Sumatera Utara Terakhir Pak Iskandar Apa pesan Bapak untuk Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi Saya pikir untuk Pak Edy Saya pesankan Komunikasinya Lebih ditingkatkan Dalam pengertian Pak Edy Harus berani secara terbuka Duduk bersama Berkomunikasi dengan Penggarap atau Yang menduduki lahan Yang atas nama kooperasi Tani lagi nih kan Karena kooperasi ini kan juga dibina Harusnya sama pemerintah Duduk bersama Hadirkan disana siapa pihak-pihak berkompeten PTT Yang dulu melepaskan lahan Kemudian BPN Ya kan Pemerintah provinsi Sama kooperasi Tani Jadi empat pihak ini Duduk bersama Lalu dibuka semua Apa yang menjadi pertanyaan Silahkan tanya Lalu dijelaskan Misalnya Apa sih dasar Pemprov punya lahan ini Kenapa Pemprov Harus bayar sama PTP Kan bisa dijelaskan juga gitu Nah apa dasarnya Kooperasi Tani Punya lahan disini Kan bisa saling bertanya Saling membuka diri kan Saya pikir gak ada yang gak selesai dengan komunikasi Ya baik Terima kasih Pak Iskandar Waktunya bersama Kita doang semoga Konfliknya cepat Selesai ya Pak ya Sampai jumpa Kita gak maulah Tonton politik kok mana tambah Panas membara Sampai jumpa Pak Iskandar Sehat-sehat selalu Terima kasih Ya demikian tadi Saudara Perbencan kita dengan Ketua Prodi Bagistar Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara Dokter Iskandar Zulkarnain Ya Saudara Meskipun konflik Lahan Yang akan dijadikan Lokasi pembangunan Sports Center Belum berakhir Namun pemerintah Terus Mengucurkan Dana Bermilyaran Dan memaksakan Pembangunan Sports Center Tetap Dilanjutkan Bagaimana Pengamat Anggaran Melihat Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kami akan Mengajak Anda untuk Menjumpai Pengamat Anggaran Elfanda Nanda Ikuti kami terus Dalam program Eksklusif Aktual Channel Permisi Pak Elfanda Iya Ijin Pak Prasetyo Iya Dari Program Eksklusif Aktual Channel Iya Boleh kita Ngobrol Pak ya Tim Ayo ini Kita sudah Berada di Rumah Kediaman Elfanda Nanda Boleh duduk kita Pak ya Ngobrol Iya silahkan Duduk Iya Pak Elfanda Sudah Santar Pak Mungkin beritanya Tentang Pembangunan Sports Center ya Iya Sudah terlalu lama pun sebenarnya Dari tahun berapa Kalau Pak Elfanda Mengetahui Iya Semenjak Pasangan Bermartabat ini Menyampaikan itu Lebih kurang Ya Tiga tahun yang lalu Sudah disampaikan Hanya penyampaian saja Pak Elfanda ya Ya kalau Apanya Sudah ini Sudah bencar sekali Tapi Dari Implementasinya Cuman baru kelihatan Gapura yang kelihatan Baik Pak Elfanda Kita ingin Bertanya lebih Spesifik lagi nih Agar Seluruh masyarakat Tidak hanya di Sumatera Utara Pak Elfanda ya Tapi seluruh Indonesia Karena yang digunakan Untuk pembangunan ini Adalah uang negara Pak ya Kita sudah Melihat Mungkin Pak Elfanda Sudah berkunjung Ke lokasi Sudah melihat Uang pulak balik Kalau lewat Bandara itu Yang kelihatan Baik Jadi kalau Beberapa waktu lalu Kita Dalam Liputan Khususus kita Langsung ke lokasi terjun Yang saya setigasi Ada Kami mendapati Data dari LPSE juga Sudah dikucurkan Anggaran Bermilyaran Untuk pematangan lahan Juga untuk Pembangunan dari Gapura Itu ada miliaran Tapi yang anehnya Pak Elfanda Dana yang cukup besar Tersebut Yang kita lihat Faktanya di lapangan Yang seperti yang disampaikan oleh Pemerintah Ada pematangan Tapi tidak ada Dan juga Pembangunan Dari Gapura Yang Kalau kita Kalkulasikan secara logika Tidak masuk akal Melihat Bentuk Fisiknya Faktanya di lapangan Saat ini Dengan anggaran Bermilyaran Pelfanda Pendapat Bapak Seperti apa Ya Saya Tidak persis Hasil auditnya Karena Kalau Itu Di audit Investigatif Pasti akan Apa ya Akan Kelihatan Hasilnya Apakah memang Itu layak Dengan uang Yang Sebegitu jumlahnya Atau tidak Gitu kan Nah Dan kemudian Itu kan Sudah di Apa ya Sudah dipertanggupkan Sebenarnya Di Dalam Rapat-rapat Apa Pertanggupan Anggaran Sebenarnya Nah Cuma kita Tidak tahu Persis Apa Kenapa Itu Ini Tidak muncul Di dalam Apa ya Dalam Pernyataan Pernyataan Banggar Misalnya Waktu Mengkritisi Dan macam-macam Nah Tapi Kalau Sebagai Orang Awang Menilainya Tentunya Itu Jauh Dari Harapan Dengan Nilai Anggaran Sebegitu Besar Sementara Hasilnya Cuma Gapura Yang Kita Lihat Ya Sangat Tidak Ada Ini Tidak Ada Megah-megah Sangat Sederhana Dan Ini Nah Itu Yang Tergambar Di Lapangan Kita Berpikir Kenapa Sampai Saat Ini Tidak Ada Yang Bersuara Tentang Persoalan Ini Di Mungkin Mungkin Tidak Sudah Ada Permainan Antara Pihak DPR Pihak BPK Atau Pihak Yang Lain Terlibat Dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ya Kalau Saya Pikir Apa Kalau Dari Sisi Jumlah Anggota Dewan Itu Banyak Nah Kan Tidak Gampang Mendiamkan Sebegitu Banyak Orang Yang Ada Di DPRD Untuk Mendiamkan Segitu Banyak Orang Nah Kemudian Institusi BPK Nah Kemudian Ya Cuman Kelemahannya Kalau Diaudit Itu Kan Kalau Tidak Ada Permintaan Investigatif Kan Tidak Terlaku Investigatif Harus Ada Investigatif Nah Kan Enggak Artinya Kalau Dia Hanya Menyampaikan Laporan BPK Kemudian Di Dalamnya Ada Laporan Pertanggapan Keuangan Nah Itu Kan Tidak Ada Tidak Ada Kewajiban Investigatif Kalau Tidak Diminta Nah Itu Kelemahan Dari Sisi Audit Yang Simpan Administratif Nah Harusnya DPRD Bisa Juga Menyampaikan Ke BPK Minta Di Audit Investigatif Kalau Misalnya Ada Kecurigaan Tidak Ada Kesesuaian Karena Itu Wilayahnya Wilayah yang Selalu Dilintasi Kalau Orang Pergi Terbang Ini Dengan Pesawat Terbang Pasti akan Lewat disitu Lokasinya Pasti akan melihat Nah Lagi Kalau DPRD Pasti Kalau Dia sudah Membahas Pasti akan Menjadi Pertanyaan Dia Kenapa Yang Kami Setuju Sekian Kok Yang Terbangun Cuman Ini Pasti Terjadi Pertanyaan Tapi Kenapa Diam Saya Juga Tidak Tau Persis Atau DPRD Sendiri Tidak Paham Saya Tidak Yakin Itu Tidak Paham Kenapa Ya Mereka Itu Duduk Disitu Paling Tidak Mengerti Mereka Setujuin Kemudian Mana Fisiknya Itu Pasti Mengerti Jadi Tidak Sederhana Itu Tidak Spesifik Sejauh Itu Tapi Kalau Cuman Ini Yang Dianggarkan Ini Yang Dikerjakan Itu Kemudian Mereka Bisa Mereka Itu Pasti Tau Terus Kalau Kemudian Berhasil Mengamankan 100 Orang Untuk Diam Semua Itu Suatu Luar biasa Tapi Ada Kemungkinan Kesana Saya Tau Persis Kalau Nilainya Segitu Kemudian Dia Mendiamkan Anggota Dewan Yang Sebetul Banyak Kan Uangnya Sudah Sedikit Kebagian Makanya Pembangunan Juga Sedikit Saya Tidak Persis Kalau Kemudian Berhasil Mendiamkan Segitu Banyaknya Anggota Dewan Kemudian Semua Diam Dengan Kondisi Yang Bangunan Seperti Itu Kalau Kita Lihat Selain Anggaran Saat Ini Lahan Yang Diklaim Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk Pembangunan Specsenter Kan Lagi Konflik Lagi Bermasalah Dengan Pihak Kelompok Tani Boleh Tidak Kalau Dalam Anggaran Pemerintahan Lagi Ada Masalah Lalu Pemerintah Menguncurkan Anggaran Itu Tidak Dibenarkan Membangun Pertama Dibenarkan Membangun Atau Mendirikan Bangunan Yang Secara Prinsip Tanahnya Belum Clear Artinya Tanah itu Harus Jelas Baru Kemudian Bisa Dibangun Karena Apa Karena Itu Kan Akan Masuk Kepada Apa Ya Kalau Dineraca Keuangan Itu Masuk Menjadi Aset Nah Itu Dikekayaan Nah Kalau Kemudian Tanahnya Tidak Beres Mana Mungkin Masuk Menjadi Aset Itu Menjadi Temuan Nantinya Nah Jadi Secara Prinsip Itu Tidak Boleh Membangun Bangunan Di Tanah Yang Bermasalah Itu Secara Prinsip Nah Jadi Kalau Ada Apa Direncanakan Pembangunan Kemudian Dikuarkan Anggarannya Itu Menjadi Masalah Nantinya Baik Baik Pak Elfanda Kita tahu Pihak Pemerintah Telah Membayar Membeli Tanah Yang Mereka Klaim Ada Sekitar 350 Dari PTPN Dan Kita Juga Kami Tim Mendapatkan Informasi Dan Data Bahwasannya Sudah Lama Pihak PTPN2 Melakukan Permohonan Kepada Pemerintah Untuk Pengajuan HGU Tapi Tidak Pernah Diberikan Hingga Saat Ini Makanya Pihak Kelompok Tani Sampai Saat Ini Masih Bertahan Karena Mengklaim Tanah Yang Diklaim Pemerintah Provinsi Sumatera Sudah Mereka Gerak Selama Berpuluh Tahun Ya Saya Pikir Sebenarnya Kalau Misalnya Ada Penolakan Pasti Ada Masalah Tidak Mungkin Ditolak Tanpa Punya Alasan Nah Pasti Ada Alasan Kenapa Ditolak Ya Kita Tidak Tentang Persis Penolakan Itu Alasannya Apa Saja Tapi Yang Ingin Kami Tanyakan Pak Elfanda Boleh Tidak Dalam Prosedurnya Pemerintah Membeli Tanah Yang Jelas Adalah Tanah Mereka Sendiri Kalau Ini Kan Ada BUMN Ada Pemerintah Daerah Nah Kalau Di beberapa Kasus Itu kan Hanya Memohonkan Karena Sama-sama Tanah Negara Maka Pemerintah Daerah Bisa Memohon Kepada Pemerintah Pusat Untuk Kepentingan Umum Kemudian Diusulkan Pengambilan Ataupun Tanah Yang Dimohonkan Untuk Diserahkan Ke Provinsi Kenapa Karena Uang Itu kan Sumbernya Sama Misalnya Kalau Dia Pajak Rakyat Kemudian Kalaupun Dari Pusat Itu Ada APBN Yang Ke Daerah Itu Namanya Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Itu Sumbernya Sama Nah Jadi Tidak Perlu Itu Dalam Beberapa Kasus Itu Dibeli Misalnya Contoh Sergei Membangun Kantornya Itu Tanahnya Tanah Apa Negara Dari PTPN Kemudian Diserahkan Kepada Sergei Untuk Kemudian Dibangun Gitu Nah Mekanisme Begitu Jadi Bukan Dibelih Jadi Seperti Hibah Pak Elvan Ya Dimohonkan Soal Kemudian Ada Yang Harus Di Konsekuensi Pengurusan Dan macam Itulah Biayanya Nah Tapi Secara Prinsip Itu Tanah Negara Ya Kalau Diberikan Kode Daerah Itu Berdasarkan Usulan Bukan Berdasarkan Pembelian Kita Gak Tahu Juga Persis Kemarin Kenapa Gubernur Membilang Mau Membeli Nah Kemudian Tanah Siapa Yang Mau Dibeli Itu Kan Pernah Diucapkan Mau Membeli Tanah PTP Ketika Jangan Jangan Memang Ada Ini Ada Yang Bukan Tanah PTP Tapi Tidak Ada Terdengar Siapa Yang Menjual Karena Itu Jadi Persoalan Yang Jadi Pertanyaan Juga Dana Ganti Rugi Atau Pembelian Lahan Sudah Dikucurkan Sampai Sekarang Juga Tidak Ada Kabar Harusnya Kalau Dalam Hukum Anggaran Seperti Apa Kalau Dana Itu Dikeluarkan Tentunya Akan Ada Pertama Ada Peruntukan Kemudian Kalau Dia Jual Beli Ada Bukti Pembelian Nah Kemudian Dari Sisi Apa Dari Sisi Keuangan Tentunya Harus Dipertanggungjawabkan Pembelian Itu Nah Jadi Mekanismenya Begitu Jadi Kalau Uang Sudah Dikucurkan Harus Ada Pembuktian Dikucurkan Kepada Pihak Mana Nah Kita Tidak Tau Apakah Kemudian Pemerintah Promisi Memberikan Apa Itu Kepada PTPN Semacam Itu Harus Dibuktikan Juga Kalau Ada Kita Bisa Melihat Juga Seperti Apa Persoal Tanah Tersebut Mungkin Pak Evanda Sendiri Melihat Gubernur Edi Ramayadi Tidak Memaham Ya Seperti Apa Saat Ini Saya Pikir Dia Tidak Bekerja Sendiri Dia Punya Tim Ahli Juga Punya Birokrasi Yang Memang Mengerti Tentang Soal Jual Beli Tanah Kemudian Soal Membangun Itu Semua Pasti Sudah Ahlinya Di Kantor Gubernur Itu Nah Soal Dia Tidak Ahli Pasti Dia Tidak Ahli Tapi Dia Punya Orang-orang Yang Memang Bisa Ditanyai Apakah Ini Benar Atau Tidak Jadi Sebenarnya Kalau Dilihat Dalam Konteks Ini Apakah Dia Mengerti Atau Tidak Bisa Jadi Dia Tidak Mengerti Atau Ada Yang Salah Membisikkan Saya Pikir Kalau Soal Membisikkan Dia Tidak Tau Persis Tapi Kalau Dia Tidak Mengerti Terus Ada Yang Membisikkan Yang Menyesatkan Dia Itu Lain Hal Tapi Sebagai Orang Pemerintahan Dia Harus Paham Soal Bagaimana Mekanisme Pembelian Ataupun Mengeluarkan Uang Baik Pak Elfanda Masyarakat Tentunya Dan Juga Khusususnya Pemerintah Pusat Sebagai Pion Yang Menginginkan Agar Sports Center Cepat Selesai Ini Harusnya Diberi Kejelasan Tentang Apa Fakta Sebenarnya Dalam Pembangunan Dari Sports Center Ini Kalau Pak Elfanda Sendiri Bagaimana Melihat Ini Apa Harapannya Apa Yang ingin Bapak Sampaikan Terhadap Pembangunan Dari Sports Center Yang Saat Ini Tidak Kunjung Permasalahan Yang Selesai Saya Lihat Kalau Mau Lihat Dari Kacamantal Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Kelihatannya Memang Dukungan Pasangan Bermertabat Ini Dukungan Dari Pusat Itu Lemah Bisa Kita Lihat Misalnya Apapun Kebijakan Tidak Ada Yang Merespon Secara Positif Termasuk Misalnya Bagaimana Jalan-jalan Di Semua Secara Infrastruktur Itu Selalu Apa Selalu Bypass Artinya Komunikasi Politik Memang Pasangan Ini Kurang Baik Kepusat Termasuk Misalnya Kalau Memang Dia Punya Niat Membangun Dunia Olahraga Di Sumatera Utara Kok Tidak Ada Misalnya Kementerian Olahraga Dan Semacam Yang Secara Mendukung Kebijakan Dia Nah Ini Sebenarnya Kita Tidak Tau Persis Kebijakan Kebijakan Pemprov Pusat Ini Seolah-olah Jalan sendiri Tidak Mendapat Dukungan Pusat Baik Itu Dukungan Finansial Maupun Dukungan Politik Terhadap Pembangunan Itu Nah Jadi Ini Yang Patut Kita Duga Termasuk Permasalahan Tanahnya Apakah Memang Kalau Memang Pusat Mendukung Itu Pasti Ya Tidaklah Sulit Sebenarnya Karena Itu kan Tanah Negara Semua Nah Tidaklah Sulit Sebenarnya Kalau Memang Pusat Mendukung Udah Selesaikan Lepas Saja Tanahnya Nah Kemudian Kalau Ada Yang Di Luar HGO Itu Bagaimana Penyelesaiannya Itu Juga Harus Selesaikan Karena Ini Sebenarnya Tergantung Komitmen Ya Baik Terakhir Pak Elfanda Yakin Tidak Sports Center Akan Terbangun Dalam Tahun 2023 2024 Atau 2025 Kalau Saya Melihat Dari Perjalanan Waktu Itu Tidak Begitu Yakin Itu Teraksana Saya Dikir Gapura Itu Akan Menjadi Monumen Monumen Apa Ya Kalau Dalam Dengan Politik Monumen Mangkrak Nah Bisa Saja Bisa Seperti Itu Kenapa Ya Sudah Bertahun Tahun Yang Terbangun Baru Cuman Monumen Gapura Itu Nah Mudah-mudahan Saja Tidak Menjadi Malapetaka Bagi Yang Buat Kebijakan Itu Bermasalah Punya Anggarannya Mudah-mudahan Tidak Ini Tidak Sampai Masuk Rana Hukum Dalam Kursan Itu Tapi Kita Sebagai Masyarakat Sumatera Sebenarnya Sungguh Prihatin Dengan Model Model Apa Ya Pengelolaan Pemerintahan Seperti Ini Hanya Buat Pernyataan Kemudian Tidak Direksasikan Baik Terima kasih Pak Elfanda Atas waktunya Semoga kita harapkan juga Sports Center Ini Bisa Dapat titik terang Pak Elfanda Ya Ya titik terang Dari Permasalahannya Tapi Kalau Pembangunannya Kita Masih Klub Baik Terima kasih Pak Elfanda Sampai jumpa Saya-saya selalu Pak Iya Terima kasih Baik Demikian Saudara Permincang kita dengan Pengaman Anggaran Elfanda Nanda Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih